Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menerima audiensi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi yang diketuai Asriyadi. Dalam pertemuan ini membahas beberapa hal penting salah satunya tentang penguatan koordinasi kelembagaan KPID. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Agar kata saya Fadila Agani, pemirsa undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut baik kedatangan Ketua KPID Provinsi Jambi bersama jajaran dalam rangka audiensi sekaligus silatuhrami yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Kamis 31 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi Kadis Gominfo, Aryansyah, dan Karhukum Ali Zaini. Silatuhrami ini dikatakan Sani merupakan hal yang penting dilakukan, guna saling meningkatkan koordinasi sehingga dapat membawa spirit baru dalam kemajuan program Jambi Mantap 2024. Lanjut dikatakan Sani, dalam pertemuan tersebut ada beberapa usulan-usulan yang telah ditampung dan akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait yang tujuannya dalam rangka kelancaran tugas dari KPID ini ke depan. Yang penting dalam rangka kelancaran tugas KPID ini, karena bagaimanapun hebat-sehebat apapun beliau-beliau ini, pertama akan dipengaruhi dengan sarananya apa, pakai apa, dan sebagainya. Tidak berarti ini selama ini tidak diperhatikan? Tidak. Namanya namanya juga boleh, kami menyampaikan usul saran bagaimana ke depan akan boleh. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa, apapun kita, siapapun kita adalah demi yang dimantah, sesuai dengan tugas waksim-waksim-waksim. Sementara itu, Ketua KPID Provinsi Jambi, Astari Yadi, usai audiensi, mengucapkan terima kasih. Bisa berkesempatan bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Jambi untuk membahas terkait dengan kelembagaan KPID. Untuk itu, Astari Yadi ingin KPID ke depan lebih semangat, maju, dan eksis, dan bisa menjembatani atau mengedukasi masyarakat tentang penyiharaan sehat yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu, KPID kata Astari Yadi juga sangat mendukung program-program Jambi Mantap 2024. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Memang ada beberapa usulan karena tahun 2024 ini kemungkinan kita akan pindah kantor. Nah ini juga kita koordinasikan tempat yang baru nantinya, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan KPID ke depan dan kegiatan yang sudah terlakukan. Kita juga berkoordinasi tentang penguatan kelembagaan KPID. Astari Yadi menambahkan, KPID Provinsi Jambi akan mengelar kegiatan terkait P3SPS dengan mengundang pemateri dari KPI Pusat dan akan dihadiri seluruh lembaga penyiharaan di Provinsi Jambi. Bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi pada 6 September mendatang. Kemudian ada beberapa kegiatan literasi media yang dilaksanakan di 13 titik di 11 kabupaten kota yang melibatkan komisi 1 DPRD dan pemerintah. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan. Rian Chen, Cek TV melaporkan.